Pencarian korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 masih terus dilakukan. Informasi terbaru, Tim Disaster Victim Identification berhasil beridentifikasi 5 jenazah korban Sriwijaya RSJ-182 pada minggu 17 Januari 2021 sore. Dari kelima korban teridentifikasi seorang bayi yang masih berusia 11 bulan. Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartanto mengatakan identitas kelima korban telah teridentifikasi. Kelimanya yakni Yuni Duisaputri 34 tahun, Ius Iskandar 52 tahun, kemudian Okedro Tujannah 24 tahun. Kemudian ditemukan seorang bayi berusia 11 bulan yakni Faunun Tiusai serta satu korban yang tidak mau dipublikasikan namanya di media masa karena pertimbangan tertentu. Jenazah diinformasikan teridentifikasi lewat pencocokan data sampel DNA anti-mortem dan post-mortem. Jika mengacu pada data penumpang Sriwijaya RSJ-182, seorang korban yang teridentifikasi yakni bayi berusia 11 bulan tersebut merupakan satu di antara tiga anak yang menjadi korban kecelakaan. Bayi bernama Faunun Tiusai menjadi korban balita pertama yang telah teridentifikasi. Sementara Okedro dan Yuni dalam manifest penumpang Sriwijaya RSJ-182 tercatat sebagai ekstra kru bersama empat kru airline yang jadi korban. Hingga Minggu 17 Januari 2021 pukul 17 waktu Indonesia Barat, tim DVI sudah mengidentifikasi 29 dari total 62 korban Sriwijaya RSJ-182 pada Sabtu 9 Januari 2021 lalu. Hingga kini tim masih melakukan pencarian korban maupun puing pesawat Sriwijaya RSJ-182 tersebut. Kelima korban atas nama Mahrufatul Yeti Sriandingsih, perempuan berumur 30 tahun. Keenam korban atas nama Arifin Ilyas, laki-laki berumur 26 tahun. Ketujuh, korban atas nama Arneta Fuzia, perempuan berumur 38 tahun. Jadi jumlah seluruhan korban-korban yang telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI sampai dengan pukul 17 tadi sejumlah 24 korban. Jadi sekali lagi sampai pukul 17 korban yang berhasil diidentifikasi sebanyak 24 korban. Pada hari ini korban diidentifikasi baik lewat sidik jari maupun dengan rekonsiliasi dengan DNA. Oleh karena itu nanti Pak AKBP Suwarto akan menjelaskan tentang korban yang berhasil diidentifikasi melalui sidik jari. Dan nanti oleh Dr. Niken akan menjelaskan identifikasi yang dilakukan melalui DNA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!